Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luruhut Binsar Panjaitan menantang ekonom senior Rizal Ramli berdebat soal utang negara, menanggapi hal tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Staff Presiden KSP Ali Mohtar Ngabalin mengatakan persoalan utang negara harus dijelaskan. Sehingga masyarakat paham, Ngabalin menuturkan, seharusnya Rizal Ramli yang pernah duduk di kabinet sudah mengetahui bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki utang sebelum Presiden Jokowi menjabat. Masa si Pak Rizal enggak tahu kalau Pak Jokowi masuk di pemerintahan, itu emang negara tidak punya utang? Memang pemerintah tidak utang sebelumnya. Jadi kalau hari ini Pak Rizal Ramli bilang Rp 5.000 triliun selama utang Pak Jokowi, ah masa si Pak Rizal Ramli enggak tahu? Ah kalau negara Indonesia ini sudah punya utang dari pemerintah sebelumnya? Ujar Ngabalin saat dihubungi suara.com Kamis tanggal 11 Juni tahun 2020, menurut Ngabalin, penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah Jokowi jelas. Ia menegaskan bahwa tidak ada proyek yang mangkrak selama pemerintahan Jokowi. Memang harus diberitahu bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu kan jelas lokasi-lokasinya. Jelas tidak ada-ada kegiatan proyek yang mangkrak sampai dengan miliaran triliun segala macam. Ucap dia karena itu Ngabalin meminta Rizal Ramli untuk menggunakan hati nurani dan membuka mata agar per. Nyataan-pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat dapat memberikan pencerahan, jadi pakailah nurani buka mata hati. Buka mata kepala siapa saja sebagai seorang tokoh untuk rakyat kan selalu mendengarkan apa yang disampaikan supaya bisa memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia tentang semua statement dan dan pe. R. Nyataan yang keluar, katanya, seperti diketahui. Beberapa waktu yang lalu Menko Luhut menantang debat beberapa ekonom senior terkait utang negara. Salah satunya adalah Rizal Ramli, pihak Majelis Jaringan Prodemokrasi Prodem, yang menjadi penengah di antara dua kubu itu telah mendapatkan jawaban dari pihak Rizal Ramli. Ekonom senior itu telah menentukan tanggal debat yakni tanggal 24 Juni 2020, waktu sudah saya tetapkan kepada pihak Bang Rizal Ramli diwakili oleh Bang Adi Masardi. Tanggal 24 Juni ini, dua minggu dari sekarang saya sudah tetapkan, kata penyelenggara debat Adam Syahwahab, saat konferensi pers di Jalan Tebet Barat dalam 4.0. 5-7 Jakarta Selatan Rabu 10.6 Tantangan Luluhut tersebut lantaran banyak pihak-pihak mengkritik pemerintah yang terus menambah utang negara. Pemerintah hingga kini masih menambah utang negara, khususnya ketika Indonesia yang tengah D. Ilandai pandemi COVID-19 karena itu Luluhut menantang para pengkritik utang negara dengan bertatap muka dengannya. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda?